Halo teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Poli Klaten Halo, jangan lupa like dan subscribe Poli Klaten ya Untuk melanjutkan desert yang kedua kali ini Antara Krishna dari Pramanan berhadapan dengan Kodam Badipunegoro Yang kali ini Krishna tertinggal Ada skor yang pertama kali 1-0 Sementara dimenangkan di set yang pertama kali ini Tim bola Poli dari Kodam Badipunegoro yang mampu Memenangkan di set yang pertama Apakah set yang kedua ini dari tim bola Poli Krishna Pramanan Mampu membalas kekalahannya di set yang pertama Satu tekanan kembali Sampai keras Apa yang terjadi dari teguh ini Yang mampu membaca dikalah Aditya Dan akhirnya kedudukan berubah menjadi 1-0 Sang toser handalan asal dari Kodam Badipunegoro Yang disana Timbang-timbang bola Patul-pantulukan bola Angkat tegi kata Sampai tunjuk Cermat sekali surah hari disana Satu tekanan kembali Sampai keras Lepaskan saja Oh maksudnya ingin menyelamatkan bola Namun terhalang Bola terlanjur melaju keluar Dan kedudukan kali ini Satu sama Nomor punggung 5 Aditya Satu tekanan kembali Sampai ditunjuk Satu sepeng keras Lagi-lagi Masih dipasih dengan sepenuhnya Tekanan demi tekanan kali ini Mampu dibaca oleh Pemain dari Kodam Badipunegoro Satu tekanan kembali Dibaca Satu tekanan kembali Dipasing Sempurna kembali Satu sepeng keras Apa yang terjadi Tahun ini bola potong Dilepaskan saja Dari pemain Dari Kodam Badipunegoro Dan kedudukan kali ini Tiga melawan Satu Termas sekali Pasir yang indah Ari membuat Wah tekanan Variasi yang sempurna sekali Tidak mampu Dijangkuk oleh Sang Toster Handalan kali ini Dan kedudukan kali ini Dua melawan tiga Nomor punggung 7 Disana sudah ada tatang Tatang termas sekali Mencepatkan bola Oh Bola dilepaskan saja Dengan pemain yang satu ini Pemain senang lalu Namun belum sempurna Dan kedudukan kali ini Tiga sama Warpulung 7 Masihnya Trisna kembali So Satu sepeng keras Dari teguh tadi Belum terarah dengan sempurna Dan lagi-lagi Bola masih melenceng keluar Empat Melawan tiga Tatang Tatang disana Cermatkan bola servisnya Satu iang Satu tekan kembali Lagi-lagi Cermatkan kembali Sudah teguh mengadang lajunya bola Sehari pula Menempatan bola Yang cermat sekali Tau teguh Lagi-lagi Satu sepeng keras Lepaskan dari cerah teguh tadi Mampu membobol barisan Pertahanan Benteng takesinya Dari Krishna Prambanan Teguh Kembali Pelan saja Terutur Lepaskan bola Satu sepeng keras Lagi-lagi dihadang oleh pemain dari Koda 4 Diponegoro Arasol Masih selamatkan kembali Pergerakan keberkak tipu Lagi-lagi masih dihadang Satu sepeng keras Gerak tipu Lagi siapa diluncurkan Lagi-lagi berhati-hati Lagi-lagi pemain dari Koda 4 Diponegoro Yaitu nomor Punggung 4 Arasol Yopi Kedudukan kali ini Menjadiin 5 Melawan 4 Selamatkan bola Namun bola mental Menembus pantal Benteng pertahanan Lagi-lagi Sampai keras Yang Kurang sempurna Dicermati Sang Libero Asal dari Krishna Prambanan Dan Kedudukan kali ini 5 Sama Tapi sempurna Seri Bebek Tau Pergerakan Hal ini yang sempurna Ditempatkan Di posisi yang kosong Dan mampu Mengecoh Barisan pertahanan Yang menjadi 6 Melawan 5 Memang Cuman bola Nomor Punggung Hal ini dari Krishna Lagi-lagi Dan Menambahnya Bola keluar Dan Menambah Angka kembali 6 Sama Sama-sama Kuat kali Satu demi satu Menyamakan Kedudukan Masih dipasih Dan Menambahkan Satu penempatan Kembali Lampaknya kali ini So Tekanan yang Kurang sempurna Namun Mengecoh Barisan pertahanannya Dari Krishna Dan kedudukan 7 Melawan 6 Timang-timang bola Terpis yang sama sekali Dipasih Dengan indah Variasi Variasi Yang dibangun Kali ini Dengan nomor Punggung 6 Lagi-lagi Menambah Angka Dan Kedudukan Kali ini Menjadi 7 Sama 7 Sama Sama sekali Nomor Punggung 6 Disana Dari Sera Jemi Lagi-lagi Seperti 7 Dan Kedudukan 8 Melawan 7 Satu Angka Lagi Tertinggal Satu Angka Terpaut Kali ini Lagi-lagi Pertarungan nilai-nilai yang cukup seru Nilai-nilai yang cukup menegangkan Tentunya dari set yang pertama Sampai set kedua ini Tentunya Apakah Tim bola boy dari Krishna Prabangan Mampu Merebut Memenangkan di Pertandingan set yang kedua Atau sebaliknya Kembali dimenangkan oleh Tim bola boy dari Kudang Badibanogoro Imang-imang bola Kudang Badibanogoro Satu pencermatan kembali Orang sempurna Terbaca dengan jelas Kali ini Satu pengamatan yang sempurna Dari Pemain Krishna Kembali menambah Angka 8 Sama 8 Sama Sama-sama Kuat Kali ini Sang Tosarandalan Asa dari Krishna Wow Supaya keras Lepaskan saja Namun kali ini Bola cermat Masuk Di bidang perlawanan Di bidang lawan Kali ini Dan gerdukan 8 Melawan 9 Melawan 8 Hal ini Masjirah Ian Ian patul-patulkan Bola sejenak Siapa yang dituju Sampai konsentrasi Angkat tegi ke atas Satu pergerakan Dari Ian Tadi belum sempurna Dan lagi-lagi Menambah angkat Dan gerdukan Sama-kuat 9 Sama Satu pergantian pemain Yaitu masuk Nomor punggung Dua dari Krishna Rian Rian kembali Masuk dan Satu tekan kembali Satu Supaya keras Namun Apa yang Disempurnakan Tadi Lagi-lagi Menjadi Sepuluh Melawan Sembilan Bantul-bantulkan Bola Surat Artia Raditya Sementara Makan Datangnya Bola Satu Tekan Kembali Surat Iyan Bagi Bola Satu Oh Nampaknya Salah satu Pemain Kali Menyentuh Net Dan Gedudukan Kali Ini Berubah Menjadi Sepuluh Sama Nomor punggung Tujuh Tatak Tatak Disana Cermat Sekali Datangkan Bola Tatak Masih Dihadah Hari Satu Penempatan Kembali Hari Masih Lagi-lagi Cermat Isang Libero Tanpa Pasap Pasir Kali Ini Mampu Ditembus Dari Barisan Pertahanan Menjadi Kali 11 Melawan 10 Nomor Punggung Tujuh Tatak Tatak Kembali Cermat Sekali Satu Bola Surat Yang Cermat Satu Kembali Teguh Namun Apa Yang Terjadi Pergerakan Yang Kurang Sempurna Krishna Dan Kembali Menyamakan Kedudukan 11 Sama 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 Kuat Kedudukan Kali 11 Sama Satu Kembali Diterima Satu Sampai Keras Keras Asal Dari Oh Krishna Kali Ini Mampu Menambahkan Angka Dan Kedudukan Kali 12 Melawan 11 Nomor Punggung 3 Disana Ada Arso Cermat Kali Tentakan Bola Siap Ditu Cujuh Maksudnya Dari Bebek Tadi Satu Sampai Keras Lepaskan Saja Dengan Nomor Punggung 6 Dari Jemmy Jemmy Ini Pemain Asal Dari Pertamina Hal ini Kembali Tekankan Saja Arso Arso Masih Dibaca Dan Dicermati Pemain Arso Tadi Kumpuran Demi Kumpuran Mampu Ditahan Oleh Sudah Bebek Dan Akhirnya 12 Melawan 13 Bebek 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 Kali Ini Kuasai Bola Pantul Pantulkan Bola Sejenal Dari Bebek Lagi Selamat Surah Ari Di Satu Kembalan Satu Kembalan Dari Cemi Tadi Dan Akhirnya Menurut Terima Terima Tadi 14 Melawan 12 Rian Hal ini Serah Rian Timang-timang Bola Oh Bola yang kurang sempurna Dibangun Dan Kedudukan Kali 13 Melawan 14 Terpaut Satu Angka Kembali Timang-timang Bola Baru 9 Tadi Lalu Masih Oh Apa yang terjadi Terlalu Terburu-buru Dan akhirnya Bola melayang-layang Dan menyamakan Kedudukan 14 Sama 14 Sama Satu Pergerakan Kembali Dibangun Kembali Krishna Kembali Satu Bola Crossing Dilepaskan Dan Menjadi 15 Melawan 14 Kembali Satu Tekanan Bola Timang-timang Bola Jemi Angkat Tegi Atas Oh Bola Yang kurang sempurna Laki-laki Menjadi 15 Sama 15 Sama Terjadi Oh Pertarungan Nilai-nilai Yang cukup Seru Hal ini Bola Masih Dikuasai Oleh Budang Badibonegoro Cermat Sekali Pasir Yang Ida Dari Jemi Satu Sama Keras Tidak Mampu Diselamatkan Dan Terjadi 16 Melawan 15 Tim Out Kembali Terjadi Terjadi kembali kita saksikan hal ini adalah hari timah-timah bola cermat sekali pasir yang indah penempatan bola maksudnya gerak tipu dan surat yang tadi Oh kurang sempurna dan kali ini kedudukan 17 melawan 15 17-15 hari timang-timang bola siapa di tujuh kali ini cermat sekali datangkan bola namun pencermatan kali ini tahu benteng pertahanan yang kurang sempurna terjadi 16 melawan 17 tangkos terhadapan asa dari Udah empat di guanogoro yang di sana cermatkan tetangnya buah namun apa yang terjadi serangan bawah kali ini dibangun suratian dan kedudukan 18 melawan 16 berbulimah radit aditya dan kali ini satu setengah kembali bergerak apa yang terjadi dengan anda seorang bebek kali ini dan terjadi 19 melawan 16 terpau tiga angka apakah tim bola politik malam hari dari Krishna ini benar-benar mampu membahas kekal hanya di saat yang pertama kita saksikan saja bersama-sama satu tekanan demi tekanan dibangun oleh Krishna dan lagi-lagi membuat suasana semakin menegangkan tentunya di permainan kali ini di babak grand final yang kita nanti-nanti kedungan Cup yang pertama aditya pasti pasti dengan sempurna satu tekan kembali suratian jauh sabar saja kali ini bebek mampu menerbos barisan pertahanannya dan terjadi kali ini 17 melawan 19 satu demi satu kali ini menambahkan angka dari kodamba di guanogoro pasti yang sempurna dari Ari Oh maksudnya nalah pengertian terjadi maksudnya bola yang bisa dilepaskan dari Ari tadi dan lagi-lagi menjadi 18 melawan 19 satu tekanan kembali dan dimenangkan berput bola di udara power demi power dilepaskan dari pemain dari Krishna 20 melawan 18 atau kembali bebek disana satu kebulan apa yang terjadi maksudnya pergerakan demi pergerakan mampu dicermati kali ini dari arso tadi lagi-lagi satu pergerakan yang sempurna mampu diserempatkan tangan dari surat teguh tadi dan kedudukan terjadi kali ini 19 melawan 20 kembali kali ini pemain yang profesional membela tim bola bodi dari Krishna Ramsil bali masuk dan satu tekanan bola sempurna sekali dibagikan dari santos terhandalan kali ini kembali bersiap-siap nomor punggung delapan ada surat Ramsil huda berisana Raga kembali Oh apa yang terjadi dan terjadi pergerakan yang kurang sempurna di selamatkan dari pemain dari Krishna dan menambah angka kembali 20 melawan 21 bebek dan menambah angka kembali kembali serah kelas dari belakang penempatan di bola yang kurang sempurna dari pemain yang satu ini sebenarnya kau sudah akurat namun berpihak ke tangan kembali kita masukin di pertarungan-pertarungan yang cukup seru 21 sama bebek-bebek masih timang-timang bola putar-putar bola seferi tujuh cermat sekali di tengah kontrol yang sempurna sekali dari nomor punggung delapan orang Raka Adi lagi-lagi satu pergerakan kembali dan kedudukan 23 melawan 21 Hai kembali konsentrasi dari pemain Krishna kali ini 23 melawan 21 satu pergerakan kembali lagi-lagi hari ini teroboskan dengan crossing dilepas dan terjadi 22 melawan 23 kembali kembali kita saksikan nomor punggung sembilan ada sudah lalu 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 masih sempurna kembali hari sampai keras masih ditandai sempurna kan dibaca pergerakan demi pergerakan satu tekan kembali apa yang terjadi dan terjadi masih lagi-lagi hari membagi bola sepe keras dari pemain serang Raka Adi tadi kemburan demi kemburan lagi-lagi ditahan dari Raka Adi lagi-lagi Raka Adi ini mampu mencermati datanya bola terjadi 23 24 melawan 22 satu angka satu angka apakah mampu diselesaikan oleh seorang Raka Adi ini memang cuma bola Raka Adi cermat sekali datanya bola masih dipasih surat ia disana satu pergerakan lepaskan saja bola crossing terjadi 23 melawan 24 inilah yang dinamakan babak grand final jadi pertarungannya benar-benar mengejamkan satu kembali hari disana spek keras apakah yang terjadi kali nomor punggung tujuh mamu dari tatang tadi mengakhiri 25 melawan 23 kedudukan yang sama seperti set yang pertama set yang pertama tadi oh nilai-nilai yang menegangkan tentunya di pertarungan perang bintang terjadi di malam hari ini selalu lalu lerin Terima kasih.